Perdana terjadi di Kota Jambi, yakni digelar sidang pembuangan sampah sembarangan, sidang tersebut digelar di pengadilan negeri Jambi. Tedakwanya Ali Johan Selamet, UG RT 21, Kelurahan Kabun Andil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Sidang yang dilaksanakan terbuka untuk umum IKO, dilaksanakan ketika selasuh siang, diketuai oleh Hakim Marulaim Purba. Ali Johan Selamet dinyatuhkan majelis hakim dihukum dendoh 20 juta rupiah, karena membuang sampah sembarangan. Apa yang dilakukan Tedakwa melanggar peraturan daerah nomor 8 tahun 2013 terkait peraturan membuang sampah, yakni dalam aturan tersebut tertuang aturan membuang sampah yang waktunya dari jam 6 sore hingga jam 6 pagi. Apabila Tedakwa tidak sanggup membayar hukuman dendoh, majelis hakim menyatuhkan diganti dengan hukuman mendekam di penjara selama 1 bulan 15 hari. Dalam menjatuhkan ponis, majelis hakim tidak menerapkan sanksi yang terdapat pada perda, yaitu tertentara 50 juta rupiah. Alasannya mempertimbangkan Ali Johan Selamet, orang pertama yang diadili terkait pelanggaran perda nomor 8 tahun 2013. Terima kasih telah menonton! Tidakwa mengikuti ponis dendoh yang dijatuhkan, dia langsung mentransfer nominal yang ditetapkan kekas daerah pemerintah Kota Jambi. Lurah Kebun Handir berharap masyarakat dapat memetik pelajaran dari kejadian tersebut supaya tidak membuang sampah sembarangan. berharap semoga dengan adanya kejadian ini dapat memberikan satu ilmu atau memanfaatannya, jangan lagi masyarakat bisa melakukan kegiatan. Cukup satu kali ini saja Pak? Ya, saya berharap demikian, tapi ini berharap ini pertamatan yang terakhir. karena kota ini milik kita, keberusahaan milik kita, gila.